Nomor 3, dapatkan bentuk perpangkatan yang ekivalen dengan bilangan di bawah ini Jawaban dapat lebih dari satu bentuk perpangkatan Ini bisa kita jadikan akar Ini sebenarnya tidak ditulis 2 pun tidak apa-apa Kalau ada 2 nya berarti 2 Kalau tidak ada 2 nya berarti 2 Ini adalah 2 pangkat 3, 8 itu Ini boleh ditulis 2 pangkat 3 per 2 Kita gunakan rumus yang ini Kalau ada akar M X pangkat N Maka ini sama dengan X N dibagi M Sekarang yang B 3 akar 3 dari 27 Ini bisa akar 3 dari 27 27 adalah 3 pangkat 3 Sama dengan 3 3 bagi 3 sama dengan 3 Karena pangkat 1 boleh tidak ditulis Jawaban dapat lebih dari satu bentuk perpangkatan Nah ini misalnya mau jadikan akar ya Mau jadikan akar Ini boleh 2 3 setengah kan 1 Per 2 1 1 per 2 ya Ini boleh ditulis 1 1 per 2 Boleh juga 2 pangkat 1 Dikali 2 pangkat setengah Boleh juga ditulis 2 akar 2 Jadi ini variansi-variansinya Kalau ini ya Cuma ini aja Tidak banyak variasi Baik ini bahasan nomor 3 Terima kasih Terima kasih